Program Makan Siang Gratis menjadi andalan dari pasangan Prabowo-Gibran bakal masuk dalam RAPBN 2025, sodara. Namun, Menteri Keuangan meminta pemerintah mewaspadai kemungkinan terjadinya defisit anggaran. Sidang Kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Negara hari ini disebut membahas rencana kerja pemerintah 2025. Salah satu yang dibahas yaitu program Makan Siang Gratis calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Bahlil Lahadalia mengungkap, program Makan Siang Gratis akan masuk era RAPBN 2025. Bahlil mengklaim anggaran pemerintah cukup untuk melaksanakan program tersebut. Program-program prioritas Presiden terpilih, Pak Prabowo Mas Gibran, itu sudah akan diakomodir. Supaya pada saat 2025 itu langsung running, langsung jalan gitu. Dan pembahasan APBN-nya kan ini baru tahap pertama dan beberapa bulan ke depan kita membahas tenisnya. Cukuplah, cukup lah. Agar cukup kok ya. Nanti memastikan ya Pak, barusan dibahas ya soal Makan Siang itu secara spesifik. Dan membahas tentang program-program prioritas Pak Prabowo, termasuk dalamnya adalah Makan Siang tahap awal. Sementara itu, setali tiga uang Kementerian PPN Bapenas akan menyusun program Makan Siang dan Susu Gratis bagi anak sekolah. Ya, ya. Memang harus memasukkan program-program ikonik dari Presiden terpilih. Tentu saja itu diperhitungkan dan Bapenas sedang menyusun itu. Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan agar program yang diusung Prabowo Gibran ini harus dikaji secara seksama. Termasuk potensi defisit APBN 2025 yang diperkirakan sebesar 2,45% sampai 2,8%. Untuk postur awal ini, tadi telah disampaikan dari sisi penerimaan negara maupun belanja negara dijaga sehingga defisitnya untuk tadi adalah antara 2,45% hingga 2,8% dari GDP. Bapak Presiden meminta agar itu betul-betul dikendalikan dari sisi defisitnya. Menurut anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran Budiman Sujat Miko, makan siang dan susu gratis bagi sisiwa sekolah membutuhkan kebutuhan pangan yang besar. Jumlah beras yang dibutuhkan sekitar 6,7 juta ton. Sementara kebutuhan daging ayam per tahunnya mencapai 1,2 juta ton dan daging sapi 500 ribu ton. Sementara itu kebutuhan ikan dan sayur mayur diperkirakan mencapai 1 juta ton per tahun. Untuk program susu gratis kebutuhannya sekitar 4 juta kiloliter per tahun. Perkiraan biaya makan siang gratis per porsi sekitar 10 ribu hingga 30 ribu rupiah. Sementara biaya susu gratis kali saji sekitar 3 ribu hingga 5 ribu rupiah. Jika diperkirakan total siswa yang menerima program makan siang gratis mencapai 47,5 juta ton, merujuk pada data Kementerian Pendidikan, maka total anggaran yang diperlukan per tahunnya mencapai sekitar 148,4 triliun hingga 399 triliun rupiah. Anggaran untuk makan siang gratis ini jauh lebih besar dibanding anggaran kesehatan yang mencapai 187,5 triliun rupiah, ketahanan pangan 114,3 triliun rupiah, dan program subsidi 286 triliun rupiah. Pemerintah harus menghitung dengan cermat agar program makan siang gratis ini jangan sampai membebani alokasi subsidi yang sudah ada bahkan keuangan negara dari sisi fiskal. Tim Liputan, KompasTV 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 Terima kasih.